Pasca insiden kecelakaan Banyu yang ngakibat ke tewasnya sikok warga negara asing asal Cino. Nah koda speedboat semoga jaya ditetap ke sebagai tersangko oleh Dit Polairut Polda Sumsel. Dari hasil tes urin tersangko dinyatok ke positif, guno ke sabu. Sesudem penyidik Gakum Dit Polairut Polda Sumsel memeriksa 4 uang saksi. Jeru kecelakaan Banyu antara speedboat dengan kapal jukung beberapa hari yang lewat. Sikok uang ditetap ke sebagai tersangko. Tersangko tersebut ialah Romadon, nah koda speedboat semoga jaya yang ngangkut 23 uang penumpang, termasuk warga negara asing asal Cino yang tewas pas insiden tersebut terjadi. Penetapan tersangko oleh penyidik karena tersangko tidak ngurangi kecepatan pas ditikungan, yang berpapasan dengan dua jukung yang bergandengan. Kabit Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto ngejelas ke dari hasil tes urin tersangko, dinyatokok positif guno ke narkoba jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap tersangka, yakni saudara RM, nah koda semoga jaya, ternyata positif mengkonsumsi ambitamin jenis narkoba sabu, pengaruh kepada sistem otaknya bekerja. Untuk nanggung jawab keperbuatannya tersangko ditahan di sel tahanan mako Ditpolairut Polda Sumsel dan terancam hukuman lima tahun penjaro.